Ketika berbuka, Rasulullah s.a.w. menyuruh para sahabatnya untuk mensegerakan berbuka. Matahari terbenam langsung berbuka. Maka yang ada istilah ta'jil. Ta'jil. Ta'jil itu artinya mensegerakan. Berdasarkan hadis Nabi s.a.w. La yazalun nasu bikhairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang itu akan selalu dalam kondisi baik selama mereka mensegerakan berbuka. Kapan berbukanya? Sebelum perangkat ke masjid. Sebelum sholat. Jangan mengatakan nanti anak berbukanya habis sholat maghrib. Lah berbuka. Kata Anas bin Malik r.a. Kana Rasulullah s.a.w. yuftiru ala rutabat. Nabi s.a.w. ketika berbuka, beliau biasanya berbuka kurma muda. Rutab itu kurma yang masih basah. Alhamdulillah sekarang di Indonesia banyak kurma basah. Karena kemudahan di mana kurma yang dahulunya di ekspor dari Arab Saudi ke Indonesia itu kurma kering. Sekarang sudah bisa kurma yang masih basah. Yang harus di-frizen. Itu beliau makan ala sholat. Tapi di masa itu gak selalu ada. Kalau lagi musim panen mungkin ada. Tapi kalau enggak ya sudah. Beliau berbuka kamarot. Beliau berbuka beberapa butir kurma. Kalau enggak ada kurma bayangin. Di rumah Nabi s.a.w. pernah enggak ada apa-apa. Waktu puasa. Iya waktu puasa. Waktu Ramadan. Ya mungkin waktu Ramadan juga. Ini ceritanya Anas bin Malik r.a.w. Kalau ada rutab, rutab. Kalau ada kurma, kurma. Kalau enggak ada rutab, juga enggak ada kurma. Apa yang beliau lakukan? Hasa-hasawatin minma. Maka beliau akan meneguk beberapa tegukan air. Kemudian beliau berangkat sholat. Seperti itu. Gak ada di meja makan Nabi s.a.w. ketika berbuka itu berbagai macam menu. Jelas disebutkan. Rutab, kurma, air. Sedangkan kita rutabnya ada. Kurmanya ada. Airnya ada. Plus apa lagi? Plus roti, plus cilok. Kadang-kadang melihat orang makan cilok. Ya Allah enak banget. Mungkin ada apa lagi? Tahu goreng, tahu isi. Apa aja. Mereka berusaha untuk mengkonsumsi semuanya. Sebagai sarana balas dendam. Karena tadi enggak makan gitu. Ingat. Jangan cuma perutnya yang puasa. Rasulullah s.a.w. Dalam hadith wadah Abu Dawud. Ketika beliau berbuka. Beliau mengatakan. Rasa dahaga itu pergi. Dan kerongkongan itu basah. Dan pahara semoga ditetapkan. Ini disebabkan khusas. Ini adalah keseくet. Terima kasih. Terima kasih.